Hi guys, welcome back to my channel, this is Alice here Dan di video kali ini aku mau ngecobain permen-permen troli Tapi kali ini bakal berbeda karena permen trolinya bakal ada yang halal dan yang non halal Jadi sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang terima kasih banyak Jadi untuk yang halal itu ada 4 varian aku belinya Jadi ini tuh yang halal guys Jadi guys ini dia permen yang halal, jadi ada 3 bentuk aku belinya Yang pertama bebek, yang kedua yang bola mata Terus ini tuh ada juga yang spiderman Dan lastly yang warna merah itu kayak bentuk sepak bola gitu guys, imut banget ya Nah jadi di bungkusannya ini dia gak bilang ini halal atau enggak ya guys Cuma aku taunya ini halal dari judul sellernya, itu aja sih Jadi aku kan belinya di shop ini Nah judulnya tuh kayak gini guys, di belakangnya ada tulisan halal Untuk link produknya akan aku taruh di kolom deskripsi di bawah video ini Atau aku pin di kolom komentar ya guys Jadi kalian tinggal klik ya guys, kalau mau ngecek sendiri Terus ini yang aku perhatikan nih ya, ini kan yang halal Ini tuh kayak ada bolong-bolongnya gitu guys, kayak ada kawak-kawanya gitu loh Jadi dia kurang mulus ya Nah itu liat tuh, atasnya bolong gitu guys Jadi dia agak bulet ada bolongannya gitu Mungkin kayak ada air bubble ya waktu proses pembuatannya gitu Terus juga ini kayaknya lebih ringan ya dibanding yang trolley gitu guys Nah terus ini tuh yang trolley, ini yang katanya ini non halal Untuk yang ini tuh aku beli sama temen aku, satunya itu Rp25.000 Dan ini tuh bentuknya itu lebih mulus ya dibanding yang tadi itu Nah kalau yang ini tuh kayak gak ada kawak-kawak atau lubang-lubangnya gitu Jadi dia tuh kayak mulus banget deh permukaannya Terus gak ada bolong dan buletnya juga bulet, kayak bulet-bulet banget sih Tapi aku notice sesuatu sih, yang halal ini Dia tuh gak ada tulisan trolleynya guys Sedangkan yang non halal itu ada tulisan trolleynya guys Jadi mungkin ya mungkin yang halal ini tuh buka merek trolley Tapi aku juga kurang tau sih ya guys Kita further the domain, kita coba Kita coba yang kita cobain dulu yang Halal Itu yang kayak gambar spiderman gitu guys Ibu banget Ya kita buka dulu ya guys Jadi bukanya tuh kayak biasa aja lah ya Aku kurang suka sih kalau buka kayak yang di trend itu loh Pake itu Agak-agak aneh menurutku Aduh, susah ternyata guys Tadak, akhirnya terbuka guys Jadi isinya kayak gini Wangi sih guys Tapi bentuknya tuh gak bulet sih Kayak peyok gitu Oke, kita tarik ya guys Wah Gemes sekali guys Mari kita coba Wah ada isinya juga guys Dan ini rasanya sama persis dengan permen trolley Yang non halal Enak banget Guys Aku cobain ini tuh trolley yang non halal Ini yang warna kuning ya guys Ini aku udah pernah sih Video satu lagi ya Rasanya beda gak ya sekarang Coba ya Oke, kita buka dulu Nah, kalau yang ini tuh Nah, kalau yang ini tuh Kawah-kawah gitu juga sih yang tadi Bukanya agak susah sih guys Nah, lihat nih Nah, ini tuh bulat sempurna guys Kayak kuning telur gitu Bulet Terus kayak permukaannya mulus banget Wow Wow Kenyal banget loh gasiannya Itu kenyal banget Gila sih Permenter kenyal yang pernah aku makan Mari kita coba Yang ini tuh rasanya Kayak lebih Lebih asem gitu sih guys Kayak suara Lemon ya Wih, kita coba aja ya guys Hmm Maksudnya warna merah tapi guys Dan kayaknya rasanya berubah deh Kayak dari yang terakhir aku makan Sudah enak kok Yang ini tuh teksturnya lebih Lebih Gimana ya Dia tuh lebih Tidak lembek Dibandingkan yang tadi guys Jadi tuh kayak Teksturnya tuh lebih form Bahasa Indonesia apa ya Lebih kokoh Kokoh gitu Tapi dia tetap kenyal Cuma dia lebih kokoh Dikit aja Dibanding yang tadi Yang tadi lebih ke melorok gitu guys Lebih lembek gitu lah Yang itu lebih keras Dikit aja Dikit aja Dikit banget sih Ini juga sama Ini rasanya juga enak Tapi kayaknya enak kalian tadi sih Tapi beda varian rasa Jadi gak bisa dibandingin ya Hmm Enak-enak Hmm Oke guys Jadi aku udah ngecobain ya Berarti yang halal Dan yang non halal Meskipun aku cuma cobain Satu varian rasa Tapi gak apa-apa ya Apakah ada bedanya Ada Yang Yang pertama itu di teksturnya Dan bentukannya Dimana yang Yang ini ya Ini tuh yang halal tadi Ini tuh kayak lebih ada Bolong-bolongnya Kayak ada air bubblesnya gitu Gak sementara Yang non halal Ini kayak Mulus banget Mulus sempurna gitu guys Gak ada bolong-bolongnya gitu Terus yang kedua Teksturnya pas makan ya Sama aja yang pertama ya Pokoknya yang pas makan itu Terasa sih Yang satunya itu Lebih lembek Yang satunya lebih firm Lebih fix gitu lah Teksturnya Tapi Overall Sama-sama enak sih Dua-duanya sama-sama enak aja Dan tergantung juga Selera kamu Mau yang varian rasa apa Gitu Dan pastinya Perbedaan yang paling utama Adalah yang satu Halal Dan yang satu Non halal Jadi hati-hati ya Pas beli Mungkin bisa tanya dulu Sellernya mungkin ya guys Kalau biasanya sih Di sellernya itu Ada ditulis Keterangannya Yang ini tuh Yang halal Dan yang non halal itu Gak ditulis sih Jadi mungkin hati-hati Atau bertanya dulu Sebelum membeli ya guys Dan Satu lagi Kalau beli satu lagi Gini Sebenarnya Gak ada ditulis Ini tuh halal Atau enggak Cuma ya Percayanya Keselor aja Tapi tetap hati-hati Dan keputusannya Di tangan kalian sendiri ya guys Soalnya ini Gak ada Tanda-tanda Gak ada tulisannya Gak ada tulisan halal Atau enggak Cuma gini doang So yeah That is all for the video Today Semoga kalian menikmati videonya Dan See you in the next video Jangan lupa subscribe ya Bye-bye Jadi guys Jadi guys Buat kalian yang mau beli produknya Atau mau lihat-lihat dulu Kalian bisa klik langsung Link yang ada di kolom deskripsi Di bawah video ini Atau aku Pin di kolom komentar ya guys Jadi bisa kalian langsung Check out aja Dari link tersebut Oke Take it